Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau yang masing-masing memiliki keunikan tersendiri. Salah satunya adalah Pulau Kojadoi. Pulau yang terletak di perairan Flores, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur ini memang menawarkan eksotisme khas Indonesia yang sayang loh untuk dilewatkan. Wah, baru datang saya langsung disambut permainan unik dari teman-teman kecil ini loh. Promis sekali. Nama permainan ini adalah Tam-Tam. Setidaknya butuh lima orang untuk memainkannya. Empat orang sebagai pemegang bambu dan satu pemain yang meloncat-loncat di antara bambu. Ini permainan kayaknya seru banget, jadi saya wajib untuk coba. Jangan tertawa melihat cara bermain saya ya. Maklum, baru pertama kali. Karena takut terjepit, saya jadi terburu-buru melompot seperti ini deh. Kalau diperhatikan, permainan sederhana ini sebenarnya bukan hanya melatih kelincahan. Tapi juga mengajarkan pentingnya menyesuaikan diri dengan irama kehidupan. Seperti irama bambu yang dipukul, membuka, dan menutup. Kita harus tahu kapan kaki masuk dan keluar. Kalau tidak sesuai, ya begini hasilnya. Kejepit! Nah, setelah ini saya mau diajari cara memancing ikan yang gak kalah serunya. Pulau Kojadoi dikelilingi oleh perairan flores yang sangat jernih. Di dalamnya terdapat berbagai jenis ikan yang menjadi sumber makanan warga setempat. Sambil mau nyoba, saya juga langsung memancing. Nah, ini pancingannya biasa pakai handline tradisional. Dan umpannya kita memakai ikan selar yang sudah dipotong. Teknik mengintip ikan sambil mancing seperti ini disebut ngaca. Dengan teknik ini, peluang mendapat ikan jadi lebih besar. Karena kita tidak hanya menunggu umpan di sambar. Tetapi juga ikut mencari di mana ikan berada. Bukan sekedar menculupkan kepala ke air saja lho. Satu kaki juga harus dijulurkan sebagai kemudi. Jadi, semua saling berkoordinasi. Mulai dari mata, tangan, sampai kaki. Ternyata gak mudah ya. Strike! Strike! Strike tapi... Wow! Keberuntungan sepertinya memihak kepada saya. Satu ikan cantik berhasil saya dapatkan. Kalau di sini namanya kalabuton. Kalabuton. Nah, biasanya lebih dikenal sebagai rokot atau akrabu yang suka di pasir atau di batu. Nah, dia tidak terlalu banyak bergerak. Warnanya cantik sekali. Orange. Hati-hati di bagian atasnya. Itu tajam. Dan kalau betul ini akan saya masak. Sadah! Perut saya jadi lapar deh. So, waktunya masak. Hai! Saya lagi di atas pohon. Tapi bukan pengen majat-majatan. Tapi saya mau masak. Tuh, lihat. Sudah ada kan bahan-bahannya? Nah, resep yang akan saya buat ini simple tapi unik. Kayak tempat masaknya. Unik kan? Oke, kita mulai saja. Ini dia. Ikan kalabuton yang saya tangkap itu sambil ngintip-ngintip ke laut. Tuh! Nah, ini mau saya masak. Oke, kita mulai saja. Pisaunya saja nancep di pohon. Kita scoring saja dulu. Tidak perlu terlalu dalam. Nah, sekarang kita kasih garam dan lada. Siapa bilang memasak ikan itu susah. Bahkan sambil duduk di atas pohon seperti ini juga bisa lho. Sudah? Kita diamkan dulu. Selanjutnya, saya ada jahe. Ini kita potong tipis-tipis saja. Oke, cukup. Lalu bawang bombay. Bawang bombay ini kita potong memanjang. Bawang putih. Ini juga dipotong, pis-tipis saja. Nah, daging dari ikan kalabuton ini, itu sangatlah enak. Dia manis. Nah, saya di sini ada bawang merah. Lalu kita bagi dua, seperti ini. Memanjang. Kalau misalnya susah mencari bawang merah yang seperti ini, tidak apa-apa. Pakai bawang merah biasa saja juga sudah cukup. Tapi ditambah dengan daun bawang. Nah, ini daunnya. Kita potong memanjang saja. Di sini saya ada belimbing sayur atau belimbing wuluh. Hmm, yang rasanya asam dan segar itu. Ini akan saya masukkan untuk bumbu. Kita potong, tapi jangan terlalu tipis. Karena belimbing ini gampang sekali hancur. Alright. Nah, ikannya ini akan saya bungkus dengan daun pisang. Ikan kalabuton memiliki warna yang cantik. Jadi dianjurkan untuk memasaknya tanpa mengubah bentuk dan warnanya. Cara yang paling tepat adalah dengan steam atau kukus. Apalagi dengan menggunakan bungkus daun pisang, aromanya dijamin deh. Jadi tambah sadap. Sudah. Nah, bawahnya itu kita kasih terlebih dahulu bawang bombay. Lalu bawang putih dan jahe. Nice. Oke, lalu ikannya kita taruh saja seperti ini. Lalu atasnya kita kasih lagi bawang bombay, bawang putih. Nah, lalu belimbing wuluhnya, bawang merah di atasnya. Dan daun bawang. It's all around. Di sini saya ada cabai rawit merah dan cabai rawit hijau. Lalu kita kasih garam secukupnya dan lada. Lalu di sini saya ada arak masak. Kita tuangkan sedikit saja, sekitar 1 sendok makan. Sekarang ikannya sudah siap untuk dimasak. Tapi, enggak di sini, tapi di bawah situ. Tuh. Oven batunya sudah siap nih. Jangan kemana-mana ya. Stay with Fish and Chef. Nah, di sini saya sudah siapkan kompor plus oven. Jika memasak di dapur, kita bisa menggunakan kukusan biasa. Tapi, jika ingin memasak dengan cara alami seperti ini, pastikan hanya ada bara di bawah batu, tanpa ada api yang menyala. Jadi, daun pisahnya tidak akan gosong. Siap kan? Kecap asin. Kurang lebih sekitar 1 sendok teh. Siap. Alright. Nah, ini kita tutup saja. Nah, menyelimuti ikannya. Alright. Nah, sekarang ikan ini akan dimasak secara perlahan. Dan terinfuse atau bumbunya bisa langsung masuk ke dalamnya sampai daging-dagingnya itu pasti terasa. Karena pelan-pelan di-steam. Oke, kita tunggu saja sampai matang. Oke. Sudah matang. Oke, akan saya pindahkan ke piring. Tapi, kita akan painting balik ke atas sana. Nah, sekarang saya sudah di atas lagi. Dan saya akan garnish. Oke, saya akan tambahkan lagi. Belimbing wuluh. Dipotong tipis-tipis. Lalu, bawang dengan daunnya. Tomato cherry. Dan, disini saya ada olive oil. Nah, bisa juga dikasih salad oil. Dan kecap manis. Dan kecap asin. Sedikit saja. Alright. Yang terakhir, daun dill. Nah, ini untuk garnish tapi juga enak dimakan. Bisa diganti dengan daun ketumbar. Atau daun piter seli. Supaya juga lebih cantik. Dan menambah rasanya jadi lebih nikmat. Sudah jadi. Ini dia. Kalabutong steam batu. It's easy, healthy, and tasty. Fish and chef, sadap. Kalau butong steam batunya menghiurkan bukan? Aroma dari bumbu dan daun pisangnya juga sadap banget. Rasanya? Hmm, jangan ditanya deh. Pastinya mantap. Tinggal di pulau kecil membuat orang disini sangat memanfaatkan laut. Hasil yang didapat pun tidak melulu ikan. Saya lagi mau cari tihe. Nah, tihe itu adalah sejenis bulu babi. Tapi yang durinya pendek-pendek. Kan ada tuh yang hitam, yang panjang-panjang. Nah, ini yang pendek-pendeknya. Yang saya temenin sama Ibu Soeharti yang biasa ngambil. Cari nih sekarang, kita basah-basah. Buat yang masih awam seperti saya, lebih baik gunakan sepatu saat mencari tihe ya. Meskipun durinya tidak sepanjang dan setajam bulu babi biasa, tapi lebih baik dihindari, iya kan? Tihe hidup di dasar dengan suhu air yang dingin. Biasanya banyak ditemukan di daerah Padang Lamun. Mata harus jelinih. Dan ternyata cara mengambilnya unik juga. Begitu menemukan tihe, ujung kayu langsung diarahkan untuk mendorong tihe ke atas. Lalu pukul ke atas perlahan sampai tihe naik ke permukaan. Hmm, cara ini mengingatkan saya dengan jagling kok bulu tangkis. Wah, akhirnya berhasil juga saya mengangkat tihe. Tapi ember belum penuh, dan saya masih semangat menjagling tihe. Ayo busuh arti, kita cari tihe yang banyak. Tihe sering dimakan mentah karena rasanya yang gurih. Tapi dimasak juga gak kalah enaknya. Dan saya sudah terinspirasi dengan resep asli Flores. Nah, tihe-nya mau saya masak dengan cara yang unik. Oke? Sadam! Padahal saya mau masak. Dan saya sudah disampan dengan bahan-bahannya. Kali ini saya akan memasak tihe. Ini dia, ini tihe yang saya ambil kayak main bola di bawah air. Tuh, dan tihe ini sudah dibersihkan. Oke, kita mulai saja. Kita panaskan dulu airnya. Nah, di sini saya sudah mendidihkan air. Ini gampang sekali. Kita isi dengan beras. Masukkan saja berasnya. Tapi jangan sampai full. Supaya dia padat. Lalu kita tutup dengan daun. Kita tutup dengan daun itu karena pasti celahnya bisa dimasukkan air. Nah, supaya beras itu bisa mengembang. Terakhir kita tutup. All right. Nah, sudah. Sekarang kita langsung masukkan ke dalam airnya. Nah, ketika dimasukkan, dia akan mengambang. Jadi harus kita tekan sedikit supaya ada air yang masuk ke dalamnya. Jadi dia stay di bawah. Nah, setelah semuanya masuk, di sini saya ada garam laut yang kristal. Rasanya akan lebih gurih lagi. Sekarang kita masak sampai nasinya matang, kurang lebih sekitar 20-30 menit. Sekarang sambil menunggu dia-nya matang. Saya akan buat sauce-nya. Kita panaskan saja pan-nya medium atau api sedang. Kita masukkan olive oil. Sekitar 2 sendok makan. Kita tunggu sampai panas. Bawang putihnya kita masukkan saja. Agar dimasak secara perlahan. Nah, bawang-bawang bayi-nya akan saya potong dice atau kotak-kotak. Sekarang bawang-bawang bayi-nya kita masukkan saja ke dalam penggorengannya. Kita masak sampai dia berubah warnanya menjadi translucent atau agak transparan. Cabai merah yang sudah kering, ini kita masukkan saja 1 sendok makan. Kita aduk-aduk. Sadap. Lalu, tomato cherry. Nah, tomato cherry ini kita bagi dua saja. All right. Lalu kita masukkan saja ke dalam pan. Lalu kita kasih garam. Secukupnya saja. Dan saya ada cabai rawit hijau. Aromanya sudah keluar. Sekarang kita tambahkan air. Sedikit saja. Hmm, aroma sausnya sadap banget. Kalau dimakan bersama tihai yang gurih. Terbayangkan rasanya. Nah, kalau airnya sudah berkurang. Kita matikan saja. Saya ada lemon. Tihai atau bulu babi. Sea urchin. Itu enak sekali kalau dengan lemon. Makanya, karena saya ada saus yang berbeda. Saya akan menggunakan bagian kulitnya saja. Untuk infusion. Jadi untuk aromanya. Oke, nah ini kita ambil saja. All right. Go. Sekarang kulitnya kita chop saja. Sudah? Kita masukkan saja ke dalam sausnya. Kita aduk-aduk saja sausnya. Sekarang kita cek dulu tihainya. Tihai ini kita kupas seperti kita mengkupas telur. Nah, sudah. Sekarang saya akan siapkan untuk play tea. All right. Nah, kita ambil dulu. Sourcesnya. Tomat-tomatnya. Lalu kita taruh tihainya sekitarnya. Sudah? Kita kasih buk cabai yang kering. Daun jil. Ini segar sekali. Dan terakhir, kita taburkan lada hitam yang kasar. Nah, sudah jadi. Itu dia. Ketupat tihe sampan biru. It's easy, healthy, and tasty. Fis and Chef, sadap. Membuka diri terhadap pengalaman baru tentunya akan semakin memperkaya wawasan kita. Dan apa yang saya dapat di sini membuat saya semakin menyadari betapa kayanya negeri ini. Tetap saksikan Fis and Chef. Karena masih banyak tempat menarik dengan ikan-ikan yang melimpah. Yang pastinya akan saya masak dengan resep yang juara. Terima kasih telah menonton!